Jangan sekali-kali kalian menghilangkan nasab dari ayah kandungmu Urusan ayahmu tidak mendidikmu Urusan ayahmu tidak memberikan nafkah kepada anaknya Itu urusan dia dengan Allah Bukan urusan kamu dengan ayahmu Urusan kamu dengan ayahmu adalah Jangan sampai kamu menghilangkan nasab Yang sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nasab kamu dengan ayahmu Haram hukumnya Bagi anak yang menghilangkan nasab kepada ayahnya Di dalam kitab Riyadu Solehin Nabi Besar Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang mengaku anak selain ayahnya Padahal dia tahu dia bukan ayahnya Maka haram hukumnya untuk masuk surga Jadi jangan sekali-kali kalian Menghilangkan nasab dari ayahmu Sejelek apapun dia Sekasar apapun dia Dia tukang mabuk Dia tukang jinah Dia tidak menafkahi kamu Tapi nasab tidak akan pernah tertukar Sampai yomil kiamah Dan sampai di akhirat nanti Kalian tidak boleh menghilangkan nasab dari ayahmu Jangan gara-gara orang tua telah bercerai Ibu bapak telah bercerai Kamu menghilangkan nasab Kepada ayah kamu Maka jaminannya adalah neraka Haram hukumnya kalian Untuk masuk surga Jika nasab kalian dihilangkan dengan bapak Sohabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sekali-kali Kalian menutupi nasabnya Tidak mengakui ayah kandungnya Menghilangkan nasab ayah kandung dari diri kita Allah sangat membenci Kepada anak yang menghilangkan nasab kepada ayahnya Haram hukumnya Untuk masuk surga Kepada anak yang menghilangkan nasab terhadap ayah Urusan ayahmu Urusannya dengan Allah Urusan ayahmu Ketika tidak memberi nafkah Tidak mengajari agama Maka urusannya bukan dengan kalian Tapi urusannya dengan Allah Tugas kalian hanyalah Berbakti kepada ayahmu Berbakti kepada ibumu Berbakti kepada kedua orang tuamu Jangan sampai menghilangkan nasab terhadap ayah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih